kita siap beberapa unit tahun 2015 disini ada warna silver, ada warna coklat kenal potnya pakai HKS, eksklusif suaranya nanti kita dengerin ya oke guys selamat datang di channel Panalah di video kali ini kita bakal review 1 unit tahun 2015 disini warna abu-abu ya pesanannya mas Faris rencana hari ini mau diambil juga sama beliau dari Boyolali oke misalkan kita lihat di bagian depan disini sudah pakai grill grill krum ya disini terus juga custom pro g motifnya sama seperti yang kemarin kita review ya seperti ini ya lagi laris nih terus juga dudukan plat nomor sudah terpasang disini ada lampunya juga kalau dinyalain terus juga ada fog lamp standar Vios yang boklam ya dan juga ini ada towing hook ya cuman ini towing hooknya hanya pajangan ya gak bisa ditarik beneran oke untuk bagian depan seperti itu dan disini sudah pakai wimper frameless warnanya saya salvok banget sih nyatu banget sama awannya keren detailingnya mantep-mantep nah kita ke bagian samping sini mas untuk bagian samping disini belum pakai velg nanti mungkin sama mas Faris dipasang disana ya atau sudah dibelikan terus disini sudah ditutup vendernya sudah dipasang emblem VVTi ini cover sepion ya looksnya mirip sama apa retractable mirror tapi ini cover sepion ini juga ada lampunya ini nyala gitu terus juga disini ada talang air yang slim untuk bagian samping all new Vios gitu ya oke kita coba lihat ke belakang ya nah untuk belakangnya seperti ini standar Vios G juga sih kalau kata saya sepertinya akhir-akhir ini banyak banget ya motif-motif yang standar simple seperti ini gitu disini sudah pakai emblem Vios G terus juga ada grill belakang chrome dudukan plat nomor juga sudah terpasang ya yang belakang dan nyala juga seperti yang di depan terus disini sudah pasang apa kamera mundur sama ini nih keren banget guys nalpotnya pakai HKS eksklusif suaranya nanti kita dengerin ya sensor parkingnya juga sudah terpasang oke untuk bagian belakang gitu aja kita lanjut ke interiornya nah untuk interiornya itu seperti ini jadi mas Faris itu mengusung temanya gelap sepertinya hitam ya anak main-main kita sudah lihat yang interiornya warna krim terus sudah pakai pasangan dengan wood panel disini simple aja tapi tetap keren mantap power window juga disini sudah terpasang kita test suara kenal potnya ya mantap mantap oke ini power window sudah kilometernya di 231 341 dan di dalam juga sudah pasang double din 10 inch yang ini tuh android guys gitu ya jadi tetap sama bisa youtube juga spotify dan lain-lain gitu oke gitu aja untuk double din nya cover joknya keren ya motifnya seperti ini untuk cover joknya perpaduan warna hitam doff untuk joknya dan karbon ini jadi lisen karbon guys gitu untuk setirnya standar ya mas standar ya ini gak di backlight sepertinya karena masih kulit ciruk seperti standarnya terus juga ada lampu kolong disini ada remote nya untuk pengaturannya nanti disetting aja infaretnya disitu gitu oke untuk bagian dalam seperti ini kita lanjut ke bagian belakang ya nah untuk bagian belakang seperti ini motifnya sama ada bagian depan terus juga ini ada kantongnya bagian belakang simple aja power window juga sudah terpasang oke udah ya oke jadi itu aja untuk review unit tersebut nanti bisa dilanjut untuk selaterima sama mas farisnya semoga aman dan awet ya mas faris untuk unitnya ini keren banget sih nanti semoga bisa ganti velgnya nanti dikirimin gambarnya karena udah mantep banget kalau udah ganti velg terus juga ini kita ready beberapa unit tahun 2015 disini ada warna silver ada warna coklat keren banget gitu ya untuk harga ini unit ini tuh harga bawah sini ya di deskripsi box atau di bawah sini oke sekian untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya ya salam fios limo guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati